Intro Untuk melemahkan kapita itu ada dua jalannya Lewat legislasi, itu serana berarti dari luar Lewat pelemahan dari dalam Pelemahan dari dalam itu membuka ruang Agar orang bisa menginfiltrasi KPK ke dalam Cara ini misalnya lewat cabin Saya membangun integritas ini sudah hampir 4 dasar warsa Yang ketiga si pekeritik itu mungkin masih pakai kopok Satu revisi undang-undang KPK Sehingga KPK bisa menghentikan kasus Bisa mengeluarkan SP3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah instansi resmi Yang terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 Instansi ini dibentuk untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan Sudah 16 tahun lamanya lembaga anti rasuah ini bekerja untuk menangkap para koruptor Namun masih sangat sulit untuk menimbulkan efek jerah di diri mereka Meskipun dinding penjara menjadi taruhannya Kini KPK menghadapi peralihan kepemimpinan Panitia seleksi capim KPK pun sudah bekerja selama kurang lebih 4 bulan lamanya Untuk mengecilkan dan mengeruculkan nama Yang kini sudah diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dan saat ini sudah ada di depan meja anggota Dewan Terhormat Bagaimana sebenarnya dinamika dan polemik dari proses pemilihan calon pimpinan KPK Jilid kelima Mengapa hasil yang sudah diberikan oleh Pansel KPK Bentukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menjadi masalah bagi sebagian tokoh dan banyak komunitas pembela KPK Kami akan sediakan fakta-faktanya pada episode kali ini Bersama saya, Barkis Manisang Assalamualaikum Pak Abraham Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diterima di rumahnya Alhamdulillah sehat Dilihat kabarnya Pak Abraham juga nih Baik, Alhamdulillah harus sehat Kalau nggak sehat, nggak bisa berantas korupsi Wow, pasti sampai sekarang semangatnya ya Pak Abraham ya Iya, nggak boleh hilang lah Nggak boleh hilang Sudah lama nggak dengar, tapi kemudian Ketika kemudian Pak Abraham juga turut menjadi salah satu tokoh Dari tokoh pemberantasan korupsi, tokoh KPK juga Yang kemudian cukup vokal soal 10 nama calon pimpinan KPK Yang ternyata sudah masuk ke paripurna sekarang Sudah di gedung DPR Dan di Presiden pun diterima, tidak ada revisi Sebenarnya gini, Pansel ini melempar bola panas ke Presiden ya Kenapa saya katakan melempar bola panas? Karena capim yang dihasilkan sebenarnya cacat juridis Kenapa saya katakan cacat juridis? Kalau kita lihat di undang-undang KPK itu sendiri Ada beberapa syarat untuk orang bisa masuk sebagai capim Jadi yang pertama tidak ada larangan bagi siapapun untuk mendaftar sebagai capim Jadi nggak ada larangan, siapapun bisa Tapi ada syarat yang ditentukan oleh undang-undang Ada puluhan syarat Salah satu syaratnya adalah setiap calon harus menampilkan, mendaftarkan harta kekayaannya Setiap calon Tapi apa sesungguhnya yang terjadi di Pansel Ini adalah undang-undang yang dilanggar oleh Pansel Oleh karena itu saya katakan Pansel ini melempar bola panas ke Presiden Kasian Presidennya Pembelaan Pansel misalnya yang sudah berada di pernyataan-pernyatanya di media gitu ya Mengatakan bahwa LHKPN bisa kok diberikan pada saat nanti sudah masuk kepada hasil di uji fit and proper test Oke tapi kan ketentuan di dalam undang-undang KPK itu sendiri bahwa setiap calon yang mendaftarkan diri harus melampirkan daftar harta kekayaannya Ini kok bisa mendaftar lulus berkas, lulus administrasi padahal itu nggak di store Itu kan bercacat juridis Harusnya kan kalau itu nggak di store, itu dia sudah harus jatuh di pemberkasan administrasi Tapi dibiarkan semua Ini sudah agak sedikit kandung ya Begitu Pak Bram ya Nggak bisa mundur lagi kita ke belakang Nggak bisa withdraw lagi Ya bisa sih diulan tapi Pansel ini juga harus dibongkar Terlalu ekstrim juga Kalau memutuskan seperti itu Karena gini sebenarnya kalau buat Pak Bram Pak Presiden oke katakan Panselnya sekarang sudah lepas tugas untuk kemudian menaruh itu nama ke Presiden Tapi Presiden kan punya juga Ya punya otoritas Punya hak prerogatif untuk Apa meneruskan Menambah, mengubah, mengulangi Bagi saya itu hak itu bisa digunakan oleh Presiden Tapi yang saya khawatir begini Itu akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan Istilahnya Pak Presiden itu menimbulkan kegaduhan Ya Tapi bagi saya Bagi kita orang-orang yang berkesimpun di dunia anti korupsi Kegaduhan itu nggak ada masalah Yang penting kita menghasilkan capim yang bermoral Yang bisa diharap memimpin KPK ke depan Karena KPK ini nggak boleh disamakan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain Orang yang bergabung di KPK itu Yang pertama-tama dia harus memenuhi persyaratan itu integritas paripurna Bilkis Jadi dia punya integritas harus paripurna Nggak boleh bolong-bolong Kalau mekanisme yang dipakai itu adalah mekanisme yang tidak transparan Tidak jujur Maka hasilnya dia akan menemukan orang yang biasa-biasa saja Orang biasa-biasa saja Bilkis Nggak boleh masuk di KPK Bergabung aja di tempat lain Ada nggak kemungkinan nih Pak Bram Di fit and war protesnya DPR DPR loh kita ngomong nih ya Bisa terjadi sebuah momentum yang Oke ternyata kita harus membenahi ini Kita nggak puas dengan fit and war protes yang ada Masih ada harapan nggak disitu? Saya kelihatannya agak sanksi ya Bilkis Kenapa sanksi melihat tabiat teman-teman DPR yang suka bersiasat? Kenapa saya katakan suka bersiasat? Lihat aja nih revisi undang-undang KPK Itu kan siasat Tiba-tiba senyap tiba-tiba muncul Kan aneh Apa catatan Pak Bram? Kok bisa RUU ini bersama juga dengan proses capim? Ingin membuat KPK mati surih Sebenarnya untuk melemahkan KPK itu ada dua jalannya Lewat legislasi Itu serangan berarti dari luar Lewat pelemahan dari dalam Pelemahan dari dalam itu membuka ruang Agar orang bisa menginfiltrasi KPK ke dalam Caranya misalnya lewat capim kan Dibukalah ruang yang sedemikian rupa sehingga orang-orang bermasalah bisa masuk Upaya pelemahan KPK terus berlangsung sampai saat ini Pertama meloloskan capim bermasalah Dengan hasil seleksian cacat juridis Kemudian yang kedua Kita dikudukan lagi nih Dengan revisi undang-undang KPK Yang betul-betul senyap Siasat Apa yang paling dikhawatirkan dari RUU KPK? Poin apa Pak Bram? Ada enam sih kalau catatan saya Banyak sekali masalah penyadapan Dewan pengawas dan lain sebagainya Terus pegawai KPK Mau disamakan dengan ASN Jadi pegawai KPK itu katanya harus aparatur sipil negara Kalau itu terjadi berarti sifat independen KPK itu menjadi sirna hilang Padahal kalau kita berkaca di lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia Tidak ada satupun lembaga anti korupsi yang ada di dunia Itu sifatnya eksekutif di bawah pemerintah Semua independen Kalau dia sama aja dengan penegak hukum lain seperti polisi jaksa Ya buat apa buat KPK habis-habisin duit Kritik juga Pak Bram kepada KPK OTT tidak serta-merta Guaranteed akan membuat efek jerak terhadap pelaku Kita contoh kasus Bupati Kudus yang sudah dikones Terus korupsi lagi Sebenarnya penindakan itu bagian dari pencegahan Karena menimbulkan deterrent efek Coba anda bayangkan Bilkis Kalau nggak ada penindakan Lebih parah lagi Kan jangan dibalik dong logikanya Jangan dibalik dong Bahwa ada orang udah ditangkap terus berbuat lagi Coba kalau logika anda Anda tempatkan bahwa Seandainya nggak ada penindakan Nggak ada pencengahan Bagaimana korupsi Indonesia Kan semakin besar Orang semakin merajalah Karena nggak ada ketakutannya Begini aja orang masih nggak takut korupsi Apalagi tidak ada penindakan Orang semakin nggak takut Logikanya kan harus dibangun begitu Karena kalau ini terus berlangsung Negeri ini tidak akan bisa membangun Bilkis Kita akan temukan pauta berikutnya Salah satu lembaga Yang juga selalu mengawal Bagaimana pemberantuan korupsi itu Bisa dicegah Adalah Indonesian Corruption Watch Kita akan tanyakan Mas Kurnia Halo Mas Apa kabar? Kita mau tahu juga Mas Kurnia beberapa pekan ini Sudah terus ikut Juga bikin pernyataannya ICW Sejauh ini Dengan sepuluh nama yang mulus Melalui meja presiden Mulus lagi sekarang Sampai di mejanya anggota dewan Seperti apa? Ya kita menilai memang Dari proses seleksi pimpinan KPK Banyak persoalan yang harus disorot Dari mulai komposisi pansel Dan juga dari berbagai pernyataan Dan juga tindakan pansel Yang kita pandang justru kontraproduktif Dengan semangat pemberantasan korupsi Selain dari itu Sebenarnya yang harus menjadi fokus kita adalah Sepuluh nama yang dikirim Oleh presiden ke DPR Masih terdapat nama-nama yang kita pandang Diduga pernah melanggar kode etik Ketika dulu bekerja di KPK Selain dari itu Isu integritas menjadi poin yang utama Karena banyak figur yang berasal Dari penyelenggara negara Ataupun pendegak hukum Tidak patuh dalam melaporkan NHKPN Sehingga disini kita pandang Bahwa Sepuluh nama yang dikirimkan Dari presiden ke DPR Justru kita pandang Kedepan akan membuat suram Pemberantasan korupsi Pansel katakan bahwa Loh itu bisa dikirimkan nanti kok Setelah masuk fit and proper test Mereka bisa kemudian mengirimkan LHKPN Terima gak alasan itu? Kita pandang pasal 29 huruf K Undang-Undang KPK Sudah secara jelas menyebutkan bahwa Ketika seseorang ingin diangkat Menjadi pimpinan KPK Maka yang bersangkutan harus melaporkan Harta kekayaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Sementara dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 Dan peraturan internal KPK Tahun 2016 Mewajibkan seorang penyelenggaran negara Atau perpendegak hukum Patuh dalam melaporkan LHKPN Sehingga Justru menjadi pertanyaan Baik itu untuk pansel Ataupun presiden Kenapa figur-figur yang tidak berintegritas Seperti ini Haru tetap diloloskan Pada proses seleksi pimpinan KPK Ada question mark besar disitu ya Jadi bukan hanya orang per orangnya Tapi mekanismenya Ya benar Juga ditanyakan oleh ICW Nah Ada beberapa manuver loh Dari seleksi pimpinan Yang ingin menghilangkan Kekuatan untuk bisa menyidik Polri dan juga kejelasan agung Ya kalau kita pandang Misalnya spesifik Soal revisi Undang-Undang KPK Ataupun statement yang menyebutkan bahwa KPK tidak berwenang lagi Menyidik di penegak hukum Kita pandang itu logika yang sesat Kenapa? Karena pada dasarnya Kehadiran KPK Kita ingin membersihkan Institusi-institusi negara Tak terkecuali Soal lembaga penegak hukum Karena tadi saya sudah sebutkan Original Intense pembentukan KPK Karena lembaga penegak hukum Kepolisian dan kejaksaan Tidak perform dengan baik Kalau spesifik soal penyidik independen Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 Yang memperbolehkan KPK mengangkat penyidik independen Mengacu kepada ICW Hong Kong Lembaga Anti Korupsi Hong Kong Dan CPIB Lembaga Anti Korupsi Singapura Yang sebenarnya Ingin membersihkan Atau Mungkin mengatakan Penyidik-penyidik Dari lembaga penegak hukum lain Di dalam tubuhnya Jadi pada dasarnya Penyidik independen kan hadir Untuk menepis Isu loyalitas ganda Ketika dia bekerja Di lembaga Anti Korupsi Terima kasih Mas Purnia Sama-sama Mbak Kita akan temukan fakta berikutnya Pada hari ini tanggal 8 September hari Minggu Pagi Komisi Pemberdayaan Korupsi Dengan seluruh wadah pegawai KPK Dan LSM semua Kemudian mendukung Untuk menutup Logo KPK Simbol yang sangat Pokal sekali Yang diberikan oleh KPK Bahwa ada unsur-unsur Yang dirasakan sangat Menyulitkan Kualitas KPK saat ini Dan pelemahan-pelemahan KPK Berada dalam proses Spoon Pas laut Kita ngobrol di dalam ya Pak ya Kita lihat tadi Kain hitam Panjang Terbentang Menutupi Simbol Berani Jujur Hebat KPK 16 tahun berdiri Dan baru kali ini KPK menutup simbolnya Ya Itu menyerupakan pesan Bahwa Kalau memang mau ditutup Ya tutup sekalian Sama-sama Jangan setengah-setengah Kita dispertinya Diminta Kamu boleh Tapi buntutnya dipegang-pegang Ya kan Karena Kalau kita kembali ke piagam PBB Itu jelas disana Apa yang disebut Spesial Technique Itu kaitan dengan penyadapan Ada disebut Undo Influence Ada beberapa hal yang tidak penting Jangan dimasukin Dalam hal pemberantasan korupsi Nah itu semua Niagam-niagam itu Yang kita tanda tangannya 2006 Kemudian itu keluarnya 2003 Sampai hari ini Tidak ada perubahan Di dalam kaitan penyesuaian Terhadap undang-undang Tipikor kita Daripada bicara undang-undang KPK Kami mengatakan Marilah kita bicara undang-undang Tipikor Influence trading Private sector Kemudian Illicit enrichment Reset recovery Itu semua kan hal-hal yang belum beres Itu justru yang prioritas Bahasa sederahnya apa kata dunia Kalau memang kita mau Masih berpikiran Bahwa KPK tidak perform KPK perlu dicek Pengawas intero KPK itu jelas kok Siapa yang menyadap Kapan disadap Dasar penyadapan apa Itu semua sudah ada Dan diatur Itu bisa diaudit Bisa diaudit Walaupun 2018 Mencatat sejarah terbanyak OTT Tapi kan juga banyak Pak pasti Omongan miring gitu ya Pak Saud ya Bahkan harapan dari Pak Presiden Misalnya mengatakan bahwa Ya jangan hanya tangkap-tangkep lah Tapi juga cegah Ini artinya apa ya Buat KPK Coba panggil semua kepala daerah Ke Jakarta Tanyain sama mereka Siapa diantara mereka Belum pernah Ketemu dengan kita Dan berapa lama Ada tim kami disana Begitu juga BUMN Kalau kita bicara BUMN itu Hampir sekitar 4.400 triliun Mereka sekarang lebih Terus Siapa yang belum pernah Kena pencegahannya Siapa yang belum pernah ketemu Disupervisi sama KPK Demikian juga instansi-instansi Penegah Hukum lainnya Itu semuanya Merupakan statistik Atau upaya-upaya Bahwa sebenarnya pencegahan itu Lebih banyak Daripada penindakan OTT Yes OTT itu cuma kurang dari 200 kok Sejak KPK berdiri itu Sebentar pencegahan Pencegahannya banyak Gak kehitung Saya datang ke DKI Kemudian Pak Jarod datang Melapor Pak Saud Datang ke DKI Saya dapat uang 5 triliun Karena kami minta Yang belum bayar pajak Bayar Saya gak nyebut lagi Ada stadion di daerah Dikuasai oleh kelompok tertentu Diserahkan ke pemerintah Kita belum bicara lagi Ada aset-aset tertentu Di mana Dikuasai oleh kelompok tertentu Di daerah Dan dikembalikan ke BUMN itu Kita belum bicara Bagaimana daerah sekarang Sudah mulai tertip Dalam keadaan tax ratio Oleh sebab itu Kembangkan aja resource KPK Mulai orang Metode Penguatan-penguatannya Bukan pelemahannya Revisi itu perlu Revisi Saya pikir deputi di KPK Perlu satu ada Deputi pengamanan Perlu Karena orang-orang baik Yang di lapangan bekerja ini Kan kita tahu Kadang-kadang mengalami bencana juga Bagaimana respon kita Untuk menghadapi mereka Orang-orang baik Yang memerangi kebatilan Tapi dikejar-kejar oleh orang lain Apa yang terjadi Sama Nopelt Apa yang terjadi Di daerah-daerah Kadang-kadang kita Sedikit agak sedikit Harus main kucing-kucingan Itu kan sebuah Disuruh memberantas korupsi Tapi buntutnya Seperti dipegang-pegang Dan itu yang terjadi Dalam revisi undang-undang itu Oke jadi Revisi yes Tapi Memperkuat Yang esensi untuk memperkuat Memperlemah Dengan 10 nama yang sudah masuk Dalam tanpa revisi Diterima mulus Di meja presiden Dan juga masuk ke dalam Meja anggota dewan terhormat Pak Saud juga dipertanyakan Kok Pak Saud gak mau Lanjut ke periode kedua sih Nah sebenarnya Kalau saya pribadi Saya udah mulai dari saya dulu Saya pikir nanti saya di luar Akan lebih banyak bisa Fleksibel untuk Melakukan penindakan Pencegahan Saya kan bisa ketemu banyak orang Berinteraksi dengan banyak orang Banyak metode Banyak cara Itu akan lebih fleksibel Sekarang kan gak bisa Saya mau ketemu orang aja Dia harus jelas Nanti ada konflik Of interest Siapapun yang dipilih Warna yang kuning Warna yang lain-lain Kalau kucing putih Atau kucing hitam Begitu dia masuk Dia akan bertahan lama Karena value di KPK sudah jelas Semua orang di KPK itu Di check and balance Orang-orang yang membawa Agenda-agenda tersembunyi Coba-coba masuk KPK Itu tidak akan pernah bertahan lama Percaya saya Dia gak akan bertahan lama Tidak akan bertahan lama Check and balance cepat Dan seperti yang saya sebutkan Penyidik-penyidik itu Memang dididik untuk Penyidik itu yang dididik untuk mereka Memiliki value di kepala mereka Selama sejak KPK berdiri Sampai hari ini Bahwa mereka tidak Tidak ragu tentang Mengumpul dua bukti Kalau dua bukti itu cukup Mereka melakukan penindakan Karena at-dian kan tujuannya kan Yang kita takutkan orang masuk ini Kan membawa agenda dari luar Tidak menangkap seseorang Favoritism Jadi penakut Atau mengikut-ngikut orang tertentu Nah itu tidak akan on disini Itu tidak akan on Katakan mereka nanti akan voting Seperti apa skornya Dari lima itu Tapi saya percaya Bahwa koreksi publik Kontrol publik Ketika ketidakadilan itu datang Semua orang di KPK melawan Jadi jangan ragu Kalaupun mereka harus dipilih Sudah given Gak bisa dia apa-apa Mau seleksi ulang Kan gak mungkin Oleh sebab itu Kita nanti Tinggal bagaimana Mengimbanginya di dalam Yang penting dari seorang itu Dia teruji atau enggak Kamu bisa ketemu orang Yang track recordnya bagus Kamu bisa ketemu orang Yang portobolio-nya bagus Tapi jangan percaya Jangan percaya begitu saja Karena ketika dia masuk Itu teruji ketika-tika Dikasih kekuasaan Dan apapun hasilnya Kalau saya ditanya Satu per satu Tentu saya punya Perhitungan tersendiri Tidak orang-orang itu Tapi kan saya gak boleh jawab Sampai nanti biar aja DPR yang Ketuali kalau saya pansel Gula saya coret-coret semua Tuh kan gitu Iya gak Oke Nah tapi bisa juga Gak bisa jawab saya coret Karena panselnya berapa orang Saya yakin mereka berdebat juga Di dalam Pasti Ada masalah gak Kalau misalnya Seorang itu pernah Misalnya Melanggar etik Atau diduga melanggar etik Atau kedua Punya manuver-manuver Untuk mengubah Merubah Bagaimana Sistem di KPK Terus kemudian Jomplang gitu Ada salah satu capihan juga Yang mengatakan Saya maunya KPK nanti gak usah Nyidik Polri Dan Kejaksan Agung Dan lain-lain Hal-hal seperti itu Akan merunyamkan Fondasi KPK Ya itu sebabnya Saya katakan KPK itu juga harus Di challenge oleh publik Oke Cuman cara men-challenge-nya itu Jangan memperlemah Cara men-challenge-nya itu Kasih dia Kasih dia kesempatan Untuk kemudian Dia berkembang lebih cepat Baik sistem Metode Teknologi Orang dan seterusnya Tetap percaya saja Publik harus mendukung Kalau publik tidak mendukung KPK kiamat Selesai Terima kasih Pak Sawad Kita akan temukan fakta berikutnya Fakta sudah bersama dengan Salah satu calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ada Pak Robi Arienbrata Sebagai asisten deputi Di bidang ekonomi makro juga ya Penanaman modal Dan juga bener-bener usaha ya Begitu ya Ini sehari-hari Di sekretariat kabinet Tapi kemudian Kita lihat betul tuh Waktu kemudian Di tes oleh Pansel ya Saya langsung Korifikasi fakta-faktanya ya Kepada Pak Robi langsung nih Pak Robi tuh pada saat Dia berhadapan dengan Pansel gitu ya Kemudian kaget dengan Jawaban-jawaban Pak Robi Misalnya salah satunya Bagaimana caranya Tidak mau Menyidik kepolisian Dan kejaksaan agung Iya Bisa sih Pak Kenapa kepikiran seperti itu Kenapa selalu terjadi Cicak buaya ya Kalau Anda perhatikan semua Selalu terjadi Cicak buaya Dan sekarang Cicak buaya Jilid 1, 2, 3 Dan mungkin 4 Nggak tahu novel Baseldan Bisa dibilang Cicak buaya Jilid keempat enggak Ya Ya Ada indikasi-indikasi Kesana enggak Ya Katanya Menurut hasil penemuan Dugaan Ada katanya Ada kedugaan Kori atau sambal Tapi kan kita Belum 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 tahu betul Tapi yang pasti Begitu KPK Menyidik Merang Korupsi di kepolisian Fightback Jilid 1 Yang pertama Susno Duwadi Terus yang kedua Korupsi SIM Yoko Susilo Digeruduk KPKnya Jilid kedua Ketiga yang terakhir Yang tersangka Pak Budi Gunawan Peradilan pertama Yang hasil menang Karena dari pihak Mabes Polri Ini kok KPK Seperti berpolitik Kenapa Nggak dari dulu Ditersangkakan Pak Budi Gunawan Ini Begitu mau jadi Polri Ditersangkakan Kan aneh Kenapa Nggak dari dulu Ini udah berpolitik Makanya mungkin Mabes Polri Marah Mungkin atau gimana Jadi Itu terjadi Kenapa Karena Kekeliruan Tanda petik Di Undang-Undang KPK Sendiri Karena di pasal 5 atau 6 Saya lupa Tapi KPK itu Punya kewenangan Untuk menyidik Korupsi di penegak hukum Itu problemnya Kenapa jadi problem Pak? Yaitu Fightback Begitu Memeriksa Fightback Nah makanya Saya usulkan Nanti lagi ke depan Tidak memulai Kewenangan untuk menyidik Tapi Kewenangan untuk menyidik Itu dipindahkan Di Kompolnas Nah ini Yang terjadi Di Australia Ini komisioner Waktu saya Riset post doktoral Di sana Saya ngomong sama Komisioner KPK nya New South Wales ICAC namanya Pak Roby penyidiknya Dari mana? Dari polisi Terus berhenti Enggak? Enggak Nah dia ketawa Itu gak mungkin Pak Roby Gak masuk akal Gimana dia mau Gak konflik kepentingan Gimana nanti Kalau dia menyidik Di kepolisian Menyidik atasannya sendiri Gak mungkin Dia bisa independen Nah emang Kalau di ICAC ini Gimana saya tanya? Iya kami dari polisi Tapi Polisinya berhenti Jadi kita butuh Hubungannya harmonis Dengan Polri Caranya gimana? Udah jangan nyidik Korupsi dipolisikan dah Gak usah Serahkan ke Kompolnas Tapi itu kan langsung Membelalakan banyak mata Pak Roby Yang demi kebaikan Gak apa-apa lah KPK mau gak Dibantu sama polisi Yang Bapak katakan Udah deh Direvisi aja Udah-udah KPK Tidak boleh lagi Ada operasi tangkap tangan Bukan tidak boleh lagi Operasi tangkap tangan Gak boleh menyidik Korupsi di kepolisian Tapi kalau OTT Di luar kepolisian Boleh Silahkan Silahkan Jadi itu warifikasi Jadi yang beredar Banyak juga Pak Yang quote Bukan Saya bukan anti OTT Oke Gini Kalau saya Kedalam Saya Akan Saya kurangi OTT Mungkin dalam sejarah Saya akan bilang Saya yang paling sedikit Melakukan OTT Kurangi itu maksudnya Gimana Pak Roby? Kita evaluasi Hentikan dulu OTT Kita insopasi dulu Kita merenung dulu Apa yang keliru Dengan OTT kita Lalu kita perbaiki Tapi saya udah tahu Yang keliru itu apa Apa Pak? Ya itu Gak ada efek jeranya Karena gak ada reform Dilapas gak ada reform Di peradilan gak ada reform Rata-rata dihukum Hanya 2 sampai 4 tahun Itu pun remisi kan Dikurangin Dikurangin Ya enak bener Sementara Apa Si koruptornya itu Begitu keluar masih kaya Oke pertanyaan saya Dilapas dan di peradilan Gak ada reform Salah KPK? Salah KPK Harusnya KPK bisa mendorong reform itu Kepada Menkumham Pada AMA Didorong Makanya saya usulkan Bahwa KPK punya undang-undang Pencegahan yang kuat Saya gratifikasi juga Benar gak Bapak mau menghilangkan penyadapan dan lain-lain? Oh enggak Penyadapan enggak Tapi Saya hanya ingin mengevaluasi penindakan Hentikan dulu penindakan Penindakan itu kan Penyadapan kan termasuk dari penindakan Karena OTT itu kan Awalnya selalu penyadapan dulu Nah penyadapan juga harus dipikirkan juga Terus SP3 juga SP3 ini problem Misalnya kasus yang sekarang sedang dibicarakan Kasus RJ Lino Hampir 4 tahun atau sudah 4 tahun Terkatung-katung statusnya tersangkat terus Ini apa? Pelanggaran HAM berat ini Kalau kita menggunakan standar internasional Tapi dia kan punya hak pra-peradilan Pak Nah Jadi solusinya Yang saya dengar kan gak hanya RJ Lino doang Karena ada beberapa status yang terkatung-katung Satu revisi undang-undang KPK Sehingga KPK bisa menghentikan kasus Bisa mengeluarkan SP3 Bentuk Dewan Pengawas Jadi bisa mengeluarkan SP3 Tapi diawasi oleh Dewan Pengawas Bener gak nih penyidik ngasih Atau pimpinan KPK menghentikan perkara Bener gak? Yang kedua Kalau saya masuk Kalau memang Lino tidak bersalah Berani gak penyidik KPK atau pimpinan KPK Bajukan ke peradilan Tuntut bebas Kalau orang itu tidak bersalah Dibebaskan Jadi perhakilan itu Tidak selalu orang yang diajukan peradilan itu orang yang bersalah Kalau memang bersalah dibebaskan Jadi tuntut bebas Solusi yang ketiga Saya yakin kalau ada penggiat HAM Judicial Review ke MK Di pasal ini Kalau hakim konstitusinya pinter Ini pasti akan dibatalkan Karena pasal ini menurut saya Inkonstisional Karena ini melanggar hak warga negara Akan kepastian hukum Nah itu dijamin di undang-undang Undang dasar kita Saya yakin ini pasti akan dibatalkan Pak Robi terima kasih Saya selesai terus Kita akan lihat bagaimana seleksi akhirnya nanti Menjadi pimpinan KPK Dari capi Terima kasih Aspirasi untuk mendapatkan Pimpinan KPK terbaik bagi Indonesia Disampaikan oleh kurang lebih seribu Pegawai KPK yang tergabung Di wadah pegawai KPK Aspirasi ini bukan hanya disuarakan Namun juga dibemukan Dalam tanda tangan Seperti apa sebenarnya Kekhawatiran yang dirasakan oleh wadah pegawai KPK Kita tanyakan Ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo Mas Yudi Apa kabar Baik Aduh Terima kasih nih Ini waktu kerja kita ambil sedikit ya Di depan saya sudah ada apa nih Mas yang kita lihat nih Ya jadi ini adalah Petisi dari pegawai KPK Yaitu Mengenai bahwa kami menolak Dipimpin oleh Orang-orang yang menghambat Pemberantah korupsi Kan sekarang lagi ada Pemilihan pimpinan KPK Betul Ada 10 calon yang sudah diserahkan oleh presiden kepada DPR Ya Oleh karena itu Disini kami menyatakan sikap tegas kami Oke Bahwa jangan sampai Nanti KPK dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik Yang tidak punya semangat pemberantasan korupsi Jadi sudah ada seribu Dan sudah dikirimkan kepada presiden Wow Intip dikit boleh ya mas Ketisinya Coba kita lihat Ya kalau ini Ini kan menolak dipimpin oleh Ini adalah tulisannya Penghambat pemberantasan korupsi Ya yang dibuat oleh Wadah pegawai Oke Dan kemudian teman-teman setuju Coba sebelum kita lihat tanda tangannya Boleh bacain gak Poin Ya Ya kami Tidak ingin dipimpin oleh Pimpinan KPK Yang diduga melakukan Pelanggaran-pelanggaran berat Oke Etik Kemudian memiliki rekam jejak Penambang hambat pemberantasan korupsi Oke Dan yang terakhir Tidak melaporkan HLKPN Dari 10 nama ini Berapa persen sih yang Membuat tenang dan tidak tenang Iya Jadi kalau kami kan Tidak bisa menyebut nama Iya betul Nah tapi Yang bisa kami Lihat dan pantau Bukan hanya wadah pegawai Juga masyarakat kan Oke Bagaimana ada Pimpinan KPK Yang diduga Pernah melakukan Pelanggaran etik Gitu kan Kemudian yang kedua Ada Visi-misi mereka Yang jauh dari Pemberantasan korupsi Misalnya Capim yang Capim yang ingin OTT Katanya pengen Dihapuskan gitu kan Karena tidak sesuai dengan peraturan Dan kan lucu juga Padahal OTT ini kan Salah satu dari Dibuan cara kita Untuk berantas korupsi Tidak ingin ada Kasus korupsi dari Suatu institusi yang ditangani oleh KPK Ini kan berbahaya Padahal undang-undang Bahwa KPK Semua instansi Yang penting dia adalah Pendegak hukum Yang penting dia adalah Pendidangan negara Itu ditangani oleh KPK Kan ini berbahaya Nanti kita tebang pilih gitu kan Nah tapi dengan kondisi seperti ini Kawatin gak akan jadi Backfire juga Atau paling tidak Bumberang juga Buat wadah pegawai KPK Ketika nama yang kemudian Dengan seribu petisi itu Dipertanyakan Karena tidak diubah sama sekali Udah presiden juga pansel Di kemudian hari Dalam perjalanan KPK berikutnya Ada sesuatu yang tidak beres Karena dulu seperti ini 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 Akhirnya jadi Merasa gak Akhirnya kredibilitasnya akan menurun Iya Jadi kalau dari kami kan Ini semacam sebuah perjuangan bagi kami Oke Walaupun nanti kemudian Bahwa Kita berharap yang terbaik Suasana Ya Apa namanya Suasana kondisi Di Indonesia Pembatasan korupsi Bahwa ternyata yang harus masuk Adalah orang-orang yang mendapatkan catatan Oke Ya tetap secositusnya Kita akan menerima Nah namun kita di dalam Akan tetap melakukan pengawasan Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya Jadi kita akan melihat Mereka itu bekerja seperti apa Karena Sekali lagi kami sampaikan Kenapa sih kami konsumen pada pimpinan Karena kami kan disini juga ada prestasi Di masyarakat Pimpinan KPK itu punya kewenangan Yang sangat luar biasa Yang bersangkutan pertama Sebagai penyelidik Penyidik dan penuntut umum juga Kemudian yang kedua Yang memerintahkan pegawai Untuk menangkap orang Menetapkan tersangka Kemudian melakukan Melakukan surat perintah penyadapan Itu adalah pimpinan KPK gitu kan Bukan pegawai KPK Seperti itu Jadi jangan sampai nanti Pimpinan KPK pertama Itu mereka nanti Memainkan suatu kepentingan-kepentingan Politik yang tidak baik Kemudian yang kedua Jangan sampai juga Nanti mereka itu tiba-tiba Memperlambat Kasus-kasus yang harusnya ditangani Kan KPK dididikan untuk apa sih Untuk menangani kasus-kasus besar Big piece Makanya kita pun juga dibatasi Misalnya keluarga negara harus di atas 1 miliar Terima kasih sudah memberikan waktunya Dan analisanya buat fakta juga Kita akan temukan fakta berikutnya Setelah berbulan-bulan lamanya bekerja Bagaimana kemudian Pansel KPK menjawab segala tudingan dan kritikan Setelah 10 nama capib Telah dimasukkan Ke gedung DPR Pak Nari apa kabar Terima kasih Ini kita Soan ke setara institut juga nih Kenapa sih pertama dimasalahin dulu Panselnya itu dipermasalahkan juga gitu Yang terus terang menuding saya misalnya Dan Saya terutama Saya awal sebagai Punya Conflict of interest Ya kan Karena kedudukan saya di Sebagai penasehat ahli Kapolri Ya saya sempat jelaskan Tentu ke publik Ya kan Masa integritas orang diukur Hanya ketika Dia menerima jabatan Sebagai Apa Penasehat ahli Kapolri Yang katakanlah baru 4-5 tahun ini Sementara Saya membangun integritas ini Udah Empat 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 Hampir empat dasar warsa ya Yang ketika si pengkritik itu mungkin masih pakai popok Apalagi penasehat ahli Kapolri itu kan Satu institusi yang tidak langsung Dibawa struktur Polri Kami tidak berbawah ini Kami hanya semacam think tank Ya Anggotanya profesor-profesor itu Ya dan apa Guru-guru besar Apa Untuk Untuk memberikan Pemikiran-pemikiran kepada Kapolri Wakapolri Jika diperlukan Kalau gak diperlukan Dan lebih banyak mungkin gak diperlukan Orang Kapolri nya juga profesor ya kan Saya jamin ini lebih 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 ketat Daripada Setidak-tidaknya 4 tahun silam Karena Beberapa tes kami tambahkan Misalnya Tes psikologi Sudah kami lakukan Tapi kami lakukan tambahan lagi Profile assessment Dan itu semua bukan kami yang melakukan Vendor Ya outsourcing Yang melakukan Jadi Kami Hanya menerima Apa Hasil dari situ Termasuk dari tes pertama Objektif tes misalnya Yang multiple choice Itu hasilnya kan 5 menit kemudian juga Sudah ketahuan di komputer Ya hasilnya si A berapa Si B berapa Pembuatan makalah Pembuatan makalah Dibaca oleh Reader Yang 12 orang Reader Bukan dari kami Dari luar Profile assessment Pendor nya dari mana Profile assessment Dari UI Semua terbuka Ya bagaimana gak terbuka Orang itu memang Semua di ruang terbuka Ketika ada seribu petisi Pegawai KPK Yang kemudian menganggap bahwa Gimana kita mau kerja Kalau misalnya dapat cap Calon pimpinan Yang nanti dari 10 itu Menduga ada beberapa diantaranya Yang gak bisa diandalkan integritasnya Proses seleksi kami Juga disamping Masukan-masukan dari masyarakat Dari publik Yang kami Salurkan lewat Bisa disalurkan lewat email Surat Atau datang sendiri Itu juga Melalui Apa Permintaan kami Kepada lembaga-lembaga negara Yang berkaitan Untuk rekam jejak Atau rekod mereka Dari situlah bahan Untuk kami juga Menanyakan kemudian Di Di wawancara Dan uji publik Yang dituding mereka Kan selalu Pak Antam dengan Pak Firly Kira-kira itu kan Yang tidak mau mereka Ya kan Ini kan belum tentu benar juga Sekalipun itu datang dari KPK Pak Firly misalnya Dikatakan Mengirimkan data Track recordnya Pada kami Saya ada juga Waktu itu Pada Pak Ansel Ini juga seperti Lembaga-lembaga lain Mengirimkan Track record pada kami Proses dia Sudah dinyatakan bersalah Sudah Di Di Apa Pengawasan internal Sudah dinyatakan bersalah Oke Kalau gitu Apakah itu sudah Berkekuatan hukum Etik Oh belum Pak Masih ada proses lain Harus ke komisioner Lima orang menyetujui Dan kemudian Ke Dibuat DPP Dewan Apa Persimbangan apa Yang persidangan Semacam Yang anggotanya Dari Komisioner Penasehat Apa Wadah pegawai Dan lain-lain Lalu Berarti Belum berkekuatan hukum Kan Soal pelanggaran etiknya Pelanggaran etiknya Iya Karena dia keburu Ditarik ke Kapolri Untuk menjadi kapolda Di Sumser Pada waktu uji publik Saya tanya lagi Kepada Pak Firly Gimana Dia menjelaskan Bahwa begini Sudah Menyampaikan itu Dan Sudah menyampaikan Pada komisioner Bahwa Tentang Perdiswa itu Komisioner Dari lima komisioner Tidak ada yang Menyatakan dia Bersalah Sehingga Tidak diperlukan Ke DPP Itu Itu penyataan Pak Firly Belum tentu juga benar Tapi kalau KPK Merasa itu salah Pernyataan dia Jangan bisik-bisik Bilang aja bahwa dia salah Di KPK Prosesnya sebenarnya begini Komisioner ini ngomong dong Apa itu Jadi jangan Ini jadi isu publik Yang terus menerus Terhadap seseorang Ya Yang kemudian Apa Tidak ada ujungnya Saya tidak berkepentingan Membelas siapapun Apakah itu Pak Firly Atau Hantam atau apa Tapi saya ingin mencontohkan Bahwa track record Track record yang dibuat itu Seringkali juga Belum tentu suatu kebenaran Itu maksud saya Karena itu kami uji Di dalam ini Ada satu contoh lagi Seorang jaksa Dinyatakan disitu Bahwa dia pernah terlibat Suatu kasus lah Ini track record dari KPK Anda pernah terlibat Kasus ini Di suatu daerah Waktu Anda masih menjadi Jaksa Apa ini Apa benar Kalau tidak salah Cerita dia adalah Itu Benar Pak Itu bukan kasus Itu pernah diberitakan Bahwa saya seolah-olah Terlibat kasus itu Waktu saya masih menjadi jaksa Tapi itu bukan kasus Cuma diberitakan Kan biasa juga Pass bisa juga Dipakai untuk ini Saya langsung cek pada Beliau Lalu KPK gimana Karena data Anda KPK pada waktu itu Belum ada Nah masa KPK modalnya Untuk track record clipping Cross check kekejaksaan Pada saat dia tempat bekerja Juga tidak ada Kasus Dia benar ini di publik Kalau ada Publik harus bantah Jaksa ataupun siapa Harus bantah Saya mau tanya juga Kan ada Pak Robi juga tuh Yang cukup manuvernya Luar biasa Jadi pertanyaan Soal OTT Mau dikurangi Lebih ke pencegahan Terus kemudian KPK tidak akan punya wonang Untuk menyidik Polri Ataupun menyidik kejaksaan agung Karena akan Tercipta Cicak-cicak Versus buaya-buaya Jilid berikutnya Itu pada saat itu Tidak masalah Pada Bagi kami Itu Ide saja Jadi tidak ada masalah Kalau orang punya ide Dan itu mungkin ide yang lain Tapi juga mungkin menarik Karena KPK ini kan juga Berkembang Dan Kita harus juga Kaya dengan ide-ide Bagaimana pengembangan terhadap KPK sendiri Tidak dijadikan sekedar Buah permainan politik Kiri-kanan Tetapi Dia juga harus punya ide-ide Bisa jadi Ide Pak Robi ini Seperti out of the box Tapi Saya kira Bisa dibicarakan Kenapa tidak Dan kalau dia bisa Pertanggungjawabkan ide itu Nanti di fit and proper Dan sebagainya Ya Apa yang salah dari situ Kita akan temuan fakta berikutnya Bagaimana suara istana Melalui kantor staf presiden Kita lihat Bagaimana Kritikan dan aspirasi ini Diterima Di istana Bang Ali kita Sebentar lagi Mau Siap-siap Untuk Fit and proper test juga Kalau nanti Sepuluh nama Capim Sudah menjadi lima Dan terpilih Kita punya pimpinan KPK baru Lima komisioner Ada gak Sedikit argumentasi Atau pertanyaan dari Pak presiden Bahwa ini sudah yang terbaik Atau sebenarnya Saya masih mau nama-nama lain Ketika presiden Menyetujui pansel Itu artinya Bahwa presiden Menaruh harapan Untuk dan atas nama negara Kemudian panitia seleksi Itu kan adalah Orang-orang terpercaya Mereka bukan malaikat Manusia biasa Tetapi presiden Punya harapan besar Terhadap Panitia seleksi Sehingga dengan harapan Agar Dari sejumlah nama Yang terdaftar Sebagai komisioner KPK Diharapkan Mereka bisa Melakukan seleksi Terbaik Kemudian Bisa mendapatkan Sepuluh orang terbaik Itu sebabnya Kita berharap Bahwa sepuluh orang Yang diterima oleh Bapak presiden Dan diserahkan kepada DPR Juga akan Menemukan Pimpinan Dan komisioner terbaik Bagi KPK Baik untuk bisa Menunjukkan kepada Publik Indonesia Komisioner yang bagus Kemudian KPK Secara institusi Juga adalah Punya harapan Dan kepercayaan tinggi Dalam rangka Penegakan Tindak pidana korupsi Penegakan hukum Tindak pidana korupsi Di negeri kita Ada aksi Atau paling tidak Aspirasi Yang terbaca Dari masyarakat Tolong dong Nama-namanya Direvisi lagi Atau kemudian Dirombak lagi Sepuluh nama Itu didengarkan Gak sih Sama presiden Ya kalau presiden kan Tidak jarang ya Tidak jarang Meminta masukan Pandangan Daripada Para senior Opinion leaders Dan semua Masukan itu Tapi pada akhirnya kan Presiden yang Punya keputusan Otoritas tertinggi Kepada presiden Joko Widodo Dan itu Sudah terlaksana Jadi artinya Apa yang di Paket yang diberikan Oleh Pansal Sepuluh nama ini Presiden semuanya 100% oke Ya Ini kan Kalau presiden Menyerahkan kepada DPR Kemudian DPR Melakukan fit and Proper test Itu artinya Bahwa Presiden Tough Yakin Form Terhadap apa Yang beliau Ambil Dan lagi-lagi Saya ingin mengatakan Balkis Bahwa Semua rakyat Indonesia Mudah-mudahan Memberikan dukungan Penuh Atas apa yang Dilakukan fit and Proper test Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Hari ini Kita percaya Bahwa Kalau tidak ada KPK Sangat berbahaya Bagi negara kita Bang Ani terima kasih Kita akan temukan fakta berikutnya Seleksi calon pimpinan KPK Memasuki babak final Hanya dalam Hitungan waktu saja Lima nama terbaik Akan dipilih oleh DPR RI mendatang Namun Karangan bunga Terus berdatangan Ke kantor KPK Dengan satu suara yang sama Mereka menginginkan Lembaga antirasuah ini Tetap menjadi lembaga yang bisa Memerangi korupsi Memberantas korupsi Secara independent Dalam tugasnya Ada pun kritik terhadap Panitia Seleksi KPK Calon pimpinan KPK Yang sudah merumuskan Hingga 10 nama Pemedia Presiden Dan DPR Adalah proses Terangka demokrasi Yang tumbuh di negeri ini Kita tentu berharap Semua kekhawatiran Dari para tokoh Dan kalangan penting Di negeri ini Tentang adanya Kekhawatiran ancaman Pelemahan kualitas Lembaga antirasuah Yang sudah berdiri 16 tahun lamanya ini Adalah semata-mata Bentuk kecintaan Terhadap pemberantasan korupsi Saksikan terus fakta Setiap hari Senin Pukul 20 Tunusia Barat Bersama saya Batis Manisang Terima kasih telah menonton